Hai Oke pemirsa Indonesia kali ini video kali ini kita balik ke dasar lagi ya balik ke basic gimana bisa survive gimana bisa bertahan hidup ini ada karakter baru hari ketujuh Hai ini pengalaman gua main Hunter udah 768 hari dan lain-lain ya ribuan hari lah total-total ini kita coba Assassin gua mau nunjukin jangan dilihat karakternya ya jangan dilihat jobnya apa tapi Hai gua mau kasih lihat basic-basic survive tuh gimana kondisi saat ini udah di strength4s2 yang artinya gua udah ngebunuh boss pertama tapi kalau dilihat dari barang gua firepit aja gue belum punya Hai workbench belum punya Hai kenapa karena gua mau langsung bikin best di desolate meadow 2 seperti biasa Oke kita mau coba Hai ajarin nih buat lo semua gimana sih memulai game ini kalau kalian masih belajar mainnya Oke ini ini saat ini kondisi karakter lapar ini basic banget kalian bisa masak dengan Hai masukin lock ke dalam firepit atau bikin campfire yang pakai satu lock dan dua ranting dua branch Atau bisa juga tumpukin Hai semua makanan kalian ke rumput nih gua lempar ke rumput disini ada rumput Hai lihat ada rumput disini Hai ini basic paling hemat buat masak makanan kita lempar semua kerumput disini Hai nah untuk air ini gua juga mau coba nih belum tahu bisa atau enggak coba kita tes ya sama air kita lempar ke rumput Hai lalu semua makanan udah di atas rumput ini kita bikin obor pencet pilih terauk lempar obornya ke atas yang tadi kita langsung ambil segera oke dapet barangnya keambil semua ada satu yang belum matang nih Oh ini matang juga ternyata dan bonus pohonnya kebakar karena tadi emang sengaja bakarnya di samping pohon nah ini adalah cara kalian dapetin charcoal alias arang airnya nggak matang setelah dimasak dengan cara lempar ternyata nggak bisa untuk air ya ini gua abisin aja air kalau diminum dengan kondisi dirty water begini tanpa dimasak ini kita bisa sakit perut tapi gua nggak takut dengan masalah itu nah ini kita lihat pohon yang kebakar jadi burn tree ini pohon udah gosong kita tebang jadilah charcoal jadi kita punya arang sekarang kalau kalian butuh banget arang kalian bisa pakai trik tersebut caranya jangan sembarangan aduh ini gua melakukan kesalahan harusnya tuh tadi kita botolin tadi gua kosongin botol mau ngebotolin posien malah gua minum caranya adalah kalian sedia arang lalu saat ada musuh sekali-kali kalian lempar ke musuh yaitu obornya contoh kayak gini abis ini udah ya ini kita bunuh normal dulu oh iya untuk senjata pilihan awal disarankan pakai pisau aja tapi kalau kalian beruntung dapet blueprint bikin tongkat kalian bisa bikin tongkat kapan aja cuma modal satu ranting dari awal main udah bisa kalau misalnya enggak punya blueprintnya kalian perlu bikin ini dulu sampai jadi weapon bench baru bisa bikin ini adalah contoh yang makanan enggak sehat bikin sakit perut kena food poisoning food poisoning ini mengakibatkan HP minus 10 tuh di saat ini gua makan cuma untuk ngosongin tempat aja ranting ini sangat berharga ya saat ini gua nggak butuh flint gua lebih pilih nyimpan ranting begitu sampai di desolate meadow satu baru gua buat baru gua buat ini apa ini gua belum butuh gua butuh obor sekarang ada shadow muncul di depan gua pastikan nyalain obor sebelum shadow mulai kita pukul begitu sampai di desolate meadow satu baru kita fokus bikin base karena seperti yang selalu gua bahas dia akan jadi persimpangan antara tiga titik antara strength forest satu dua eh strength forest dua desolate meadow dua dan tuh lihat bentuknya segitiga ya ini jalur yang akan kalian lalui selalu nanti dan ada jalur juga ke tempat pertama tadi ya Nah kalian cari tempat yang agak luas dikit untuk bikin base kalau bisa ada akses air jadi kalau kalian mau masak air susah atau kalau ada airnya yang air yang udah bersih yang ada gelembung-gelembungnya itu lebih bagus lagi nggak usah dimasak airnya tinggal ditampung dari sana nah ini rezeki nih dapat broken machine belum apa-apa kita bisa upgrade workbench jadi jalurnya untuk langsung ke tempat pertama terbuka kalian nggak akan kesulitan dengan makanan nah dapet mesin itu nih barangnya ini nih ini apa yang gua buang dulu sekarang ya botol sementara gua nggak pakai gua taruh dulu nanti akan diambil ini machinery berguna buat upgrade workbench kalian ke level 2 ini workbench namanya nih ini paling penting tapi saat kalian nah kalau bisa saat kalian mau buat fire pit kalau batunya pas-pasan lihat batu kalian ada berapa batu gua ada tujuh bikin fire pit bisa empat oke jadi paling penting adalah buat fire pit lalu workbench kalau kalian bisa bikin didapat light ruin ini akan jadi sumber cahaya ini persimpangan antara desolate meadow 2 sama strength forest ada disitu jadi ini adalah titik yang bagus ya buat ngebikin ya bagusnya adalah diantara tiga jalan nih bisa ke desolate meadow 2 dan kalau bisa kita cari tahu dulu posisinya jalan ke apa ke forest entrance dimana kalau bisa jangan jauh dari jalan ke forest entrance juga markasnya tapi berhubung disini ada light ruin gua bikin aja disini gua bikin workbench disini karena gua nggak mau taruh fire pit disini pengalaman gua menunjukkan saat level gede kita nggak butuh fire pit di dekat markas kita karena sama sekali kita nggak masak pake fire pit karena kita pakenya oven oke kita lihat lagi batu gua ada tujuh sisanya tabel udah bikin tabel gua mau upgrade pertanyaannya kalo gua upgrade tabel kan butuh weapon bench butuh 2 batu weapon bench butuh 2 batu berarti udah 4 batu sementara fire pit butuh 4 batu kalian mampu nggak hidup tanpa fire pit dulu sementara kalo mampu yaudah bikin aja workbench nya langsung di upgrade kalo nggak yaudah kita bikin weapon bench ini lebih baik begini sama fire pit nya fire pit juga dibikin fire pit diutamakan tapi kalo gua karena gua nggak mau buat disini jadi gua mundur dulu gua mundur kemana ya gua mundur ke strange forest 2 aja disini karena gimana pun gua akan muterin jalur ini terus menerus nanti ini saat kita butuh tidur di tengah-tengah ini kelinci jangan dilepaskan ada jalur untuk masak nah lihat lagi nih jalurnya kesini jalur yang pasti kita lewatin disini kita buat disini api ada nggak disini api tempatnya nggak ada kan yaudah buat aja di tengah-tengah jalan yang akan selalu kita lewatin mumpung apinya nyala masak dulu kosongin dikit tasnya mumpung bisa tidur juga kalo kalian mau tidur tidur disini tidur bisa di api jangan di atasnya api ya kalian berubah jadi kotak nanti kotak sisa-sisa barang oke balik lagi ke base keliatannya agak muter-muter tapi gua cuma lagi berusaha bikin rute strategis gimana bisa farming nantinya ke depannya ini kenapa gua kena magic addict kemungkinan karena tadi dipukul ini rutenya adalah dari sini ke atas lalu muter lagi oke sekarang kita bikin workbench udah lalu kita fokus bikin ini shovel supaya jalan tembus ke forest entrance yang disana ketutupan sama batu bisa kita gali tapi gua batu cuma punya satu untuk upgrade kita butuh batu lagi sebelum bisa bikin ini ini pun masih butuh besi besinya udah ada nggak belum ada jadi nggak ada yang perlu dipaksakan oke ini di workbench jangan duka bikin bikin tali lalu lalu kumpulin ranting sebanyak-banyaknya tuh bagus deh pokoknya buat kalian nyimak bagian video trading trip trading trip ya untuk tentang ranting ini ini nah batunya ketemu nih satu lagi batunya udah jadi kita upgrade workbench nya dulu supaya memudahkan jalur kita buat cari makan fokusnya setelah workbench jadi adalah bikin sekop yang mana gua belum punya besinya besi itu butuh beginian butuh foundry bikinnya butuh lima masih jauh dari lima batu saat ini ya nah gimana caranya oke ini kebanyakan ngomong gua ntar mati konyol lagi nih lupa tidur nggak sadar darah udah sedikit jangan pelit bikin kanopi ya buat survive nah kalau darah sekarat kalau betul-betul penting banget kalian bisa pakai bandage buat ngeheal ini anggap aja betul-betul video untuk pemula ya ngomong panjang lebar untuk pemula inti dari video ini nantinya adalah gimana kalian bisa survive mencari makanan jangan sampai penyakitnya adalah mati kelaparan tidur tidur nambah darah sekian kalau mau lebih banyak nambah darahnya bikin sleeping bag nih gua contohin kalau malem biasain selalu nyalain obor atau kalau mau hemat obor kalian tidur aja mati obor boleh nyalain obor boleh bikin sleeping bag bisa tidur di dalam di dalam tenda nambah darahnya lebih banyak magic addiction ini akan hilang dengan sendirinya nanti tenang aja tidur pakai sleeping bagnya lihat darahnya nambah kalau emang kalau emang perlu banget buat tidur lagi yaudah tidur lagi aja coba tidur tanpa sleeping bag nambah nggak kalau nambah artinya waktu berjalan kalian mau tidur lagi bisa kalau waktu nggak berjalan artinya darah kalian juga nggak bakal nambah oke oke sekarang kita manfaatin ini kunci di sekitar sini ada kotak yang harusnya bukanya pakai kunci oke lalu kalau mau rapi di dalam kanopi kita bikin basket buat nyimpen barang ini basket kita taruh barang-barang yang nggak kepake yang nggak kepake untuk saat ini charcoal belum kepake ham belum kepake ini sangat kepake nantinya ke depannya leather belum kepake flint udah cukup makanya saat ini sementara kita keluar di samping workbench jangan lupa bikin tas dari tadi gue ngomong lupa bikin tas makanya kok kayaknya sempit banget jalan kemana-mana bentar-bentar barang penuh nah kalau udah dibikin di equip pasang di sini kalau di sebelah kanan dua yang sebelah kanannya itu pouch ini cuma untuk besi kalau yang ini oke sekarang kita udah bisa jalan-jalan ngangkut lebih banyak kita ambil apa yang udah kita lewatin tadi ada yang penting nggak nah ini nih metal metal exchange merchant ini di dalamnya pasti nukerinnya makanan kalau yang metal itu selalu ngasihnya makanan dan potion ini adalah trader yang favorit gue adalah yang metal exchange ini dia menerima metal item dengan harga tinggi tapi gue nggak menyarankan kalian trading metal buat merchant yang satu ini apalagi food atau apapun biasakan gunakan kayu aja nah nih triknya adalah kalau gue akan taro sebuah basket di samping sini gue taro barang-barang yang gue nggak pakai supaya kagak kebanyakan dilempar-lempar lalu nih kalau dilihat kan kita 20 ranting ini cuma bisa jadi 1 botol air trading trik itu ada banyak banget ini salah satunya yang paling basic kita bikin staff kalau untuk yang lebih advance itu yang lebih sulit bikinnya trading triknya itu nanti urusan lain ya inilah kenapa kita nyiapin ranting banyak tadi tapi jangan lupa lihat lagi kalian udah punya obor belum jangan sampai malem tiba kalian nggak punya obor ya ini berhubung di kanan nih ada api masih ada garis putihnya obor masih punya jadi aman oke penuh kita pilih yang paling bagus yang mana buat kita pakai ini ada healnya bisa dipakai 3 kali kalau tidur nanti titik merahnya bisa nambah lagi bisa dipakai lagi healnya ini ada critical damage nya juga kalau ini minus agi dengan heal juga jadi gue pilih yang ini gue pakai mungkin juga ini bagus kalau mau resiko boleh coba pasang kadang-kadang kadang-kadang nggak bisa dilepas lagi begitu dipasang karena dikutuk yang ini akan gue simpan yang lain akan gue trading coba kita tukar kalian bisa milih ada teleport ini juga teleport ini guna banget berhubung gue nggak punya skop saat ini gue ambil ini dulu sebetulnya ini lebih penting cooking bag tapi gue mau tunjukin ke kalian sesuatu abis ini ya gue ambil teleport dulu saat ini kalau ada heal kita ambil heal gue ambil teleport gue ambil teleport karena gue mau menunjukin satu trik ke kalian ini kita lanjutin dulu trading nya teleport ini akan membantu kalian mengatasi masalah makanan oke kayu udah abis udah gue trading udah gue jadiin tongkat semua ini akan gue simpan yang satu ini yang lainnya akan gue kasih ke merchant termasuk yang tadi gue bilang gue mau simpan ini karena ini plus 2 dan ini ada critical nya akan gue pakai buat upgrade senjata nantinya ini gue kasih semua yang lain ambil tas ambil apa yang kalian butuh gue mau botolnya ini botol bisa jadi trading trik lainnya nantinya gue ambil sedikit makanan yang murah-murah gue ambil juga gue tukar lirik lagi akan ada apa sih? ada buku nggak ada healnya light purification namanya untuk heal ini kita ambil tasnya jangan lupa di equip lihat barangnya hilang pindah ke tas ini karena tas ini khusus makanan tas ini khusus mineral ini cooking bag spesial makanan kita ambil lagi barang yang tadi udah kita taro nah trik apa sih yang bisa kita lakukan dengan teleport di awal game gini ya ini belum perlu gue tambang juga sih oke oke sekarang kita udah trading makanan udah lumayan banyak udah lumayan berlimpah lah ini kalau butuh makanan kalian bisa balik ke metal exchange merchant lagi kalau emang masih kurang tapi yang gue ajarin adalah cara untuk bisa makan tanpa tergantung sama merchant gimana caranya dalam kasus kali ini gue belum punya sekop sementara yang gue ajarkan adalah berputar mengelilingi jalur dari strange forest 2 ke map ini lalu ke forest entrance lalu ke strange forest 1 balik lagi ke 2 lalu balik lagi ke sini berburu makanan saat kalian gak punya sekop kalian bisa pakai trik dengan teleport nah dapat batu ini gue lihat-lihat dulu di sini ya ada apa lagi ada kambing lemparin 3 sampai 4 4 udah pasti kenyang dia udah cukup makannya kita tunggu dia minggir kita ambil susunya gak usah dibunuh kambingnya gak apa-apa kalau udah terlanjur ke pukul yaudah terpaksa dibunuh aja jangan sampai kalian jadi mati sama kambing oke dimanakah kotak yang pakai kunci ini biar kuncinya dipakai dulu biar gak sempit-sempitin tempat ini tempat-tempat kayak gini kan deket bangetnya sama markas dan gue belum butuh barangnya gue tinggal aja lah gak kepakai untuk saat ini untuk awal-awal kalian mungkin masih bingung apa yang kepakai apa yang enggak tapi nantinya kalian akan tahu sendiri nah itu bahaya tuh barusan dia nyolong botol gue kalau gak dimatiin kita kehilangan barang batu jangan lupa di klik untuk belajar sesuatu dia akan mengajarkan sesuatu entah itu ilmu yang kalian jadi pengetahuan selama-lamanya di otak kalian pribadi atau pengetahuan karakter ini tentang magic dan sebagainya oke ini kambing gak mau minggir pintu seperti ini kita buka dengan switch mencet tombol gitu lah kalau bingung kadang-kadang ada jalan dibalik pohon kalau kalian bingung kok gak nemu jalan ya air nah ini ada tandanya kita aus nih terus tuh di bawah di tengah-tengah nih di atas ada gambar tetesan air itu artinya aus kita bisa pencet minum nih caranya adalah kita berdiri di air pencet ikonnya atau kita bisa ngisi botol lalu kita masak airnya di botol ini botolnya pindah kesini ini yang kotor ini yang mateng ini yang udah dimasak atau kalau kita ambil dari gelembung air di dalam ini di area air ada air bersih kalau di minum yang kotor ini ada resikonya bisa sakit perut kalau yang ini aman kita minum kita isi lagi botol kosongnya mana tuh botol kosong oke gue belum ketemu juga peti yang pakai kuncinya dimana oh sepertinya disini kadang-kadang gak terlalu kelihatan ya jalanannya diteliti lagi jangan menyerah sering-sering tidur itu untuk ngelewatin malam ada baiknya ngisi darah kadang-kadang gue lagi ngerekam gini lupa untuk tidur sementara gue selalu bikin kanopi dimana-mana untuk tidur lapar pukul dulu musuhnya baru makan kelinci jangan lepas barusan naik level oke ada musuh lagi oke ini musuhnya banyak kita tinggalin aja dulu ya sementara gua lagi gak mau battle dulu oke kita sampai di strength forest tapi tertutup sama batu-batuan yang gak bisa kita sekop karena kita gak punya sekop kalau bisa bikin sekop kita bikin ini kekurangan bahan baku karena belum punya besi dan juga belum punya foundry buat bikinnya kalau beruntung bisa dapet batunya banyak atau langsung dapet besinya nah gimana caranya kita ngelewatin ini adalah kita pakai teleport kalau kita belum punya sekop kita bisa bulak balik kapan aja di rute ini buat cari makan ada besi udah boleh dicomot karena sekarang udah mulai dibutuhin nah ini status kelaparannya makin parah tadi lapar sekarang gak kurangan gisi malnutrition efeknya adalah HP recovery minus 3,7 yang artinya darah turun terus bukannya naik ini jadi jangan lupa makan abis makan malnutrition mungkin belum keliatan ilang nih tapi kita jalan sedikit bentar lagi ilang udah gak ada statusnya ngikutin rute ini kalau bisa kalian bersihin supaya kalian bisa nyerang sejauh-jauh mungkin kalau bisa pakai pisau atau panah sebaiknya disarankan pakai panah karena kalau pisau itu jarak jauh butuh energinya gede kalau panah gak pakai energi kita buat cari makan nah sepanjang kalian muter-muter disini kalian dapat EXP dapet daging dapet kayu kalau pisaunya dua bisa ngelempar dua kali tapi energinya boros nah disini udah malem kalian punya pilihan nyalahin nyalain obor yang artinya akan ngabisin satu ranting dan satu rumput nyalain api unggun untuk ngabisin malem sekaligus masak dengan dua ranting dan satu satu batang kayu atau ini lebih favorit gue gue pilih tidur di dalam tenda di dalam kanopi tepatnya bukan tenda nanti ada yang namanya tenda dalam kanopi ini kita mesti bikin ranjang dulu buat tidur ini bukan kanopi pertama gue harusnya ya coba kita lihat kita lihat straw pile aja gue udah punya dua berarti kanopinya juga minimal gue punya dua pasti tidur melewatkan malam waktu berjalan tuh garis jamnya udah ke daerah biru bukan ungu lagi udah melewati malam itu kita bisa hemat obor artinya hemat ranting ranting yang tadi kita pakai buat nuker nukerin barang tuh dengan bikin kerut staff ya rajin berhemat pangkal kaya nanti kalian akan merasakan berharganya nyari ranting pohon ilang abis dimana-mana nih ranting kaya gini juga gak akan kalian lewatkan nantinya oh ini licor rice bukan ranting kita akan muterin terus begini kalau rumputnya bersih kelinci gak akan kita lewatkan nah ini kayaknya kita belum dapet kelinci disini coba kita bersihin dulu dikit begitu kelinci nya udah kita bunuh kita pindah ke map selanjutnya nah tuh kelinci nya disini dapet makanan udah lewatin dulu nebang pohonnya lanjut lagi nanti begitu kita balik kesini babi juga jangan kalian lewatin babi juga sumber makanan dagingnya gede kalau dapet cuma kalau kelinci pasti dapet lewat ke map selanjutnya gue kagak ngajarin kalian nyelesaikan apapun disini gue cuma ngajarin kalian gimana caranya survive ini susu bisa diminum langsung kalau makanan disarankan dimasak dulu tadi kita bikin kanopi disana sekarang kita belum punya kanopi di area ini tapi gue gak akan bikin kanopi karena gue lapar gue bikinnya api unggun kali ini disini next time kalau kita muter lagi disini kita kondisinya gak lapar tapi butuh tidur atau butuh melewatkan malam atau butuh ngisi energy point yaudah bikin kanopi oke gue melakukan kesalahan gue mengajarkan menghemat masak dengan cara pakai obor gue lupa praktekinnya harusnya tadi pakai obor aja kita bisa lebih hemat ranting ya lupa ini air dimasak masak masak aja sesuai kebutuhan kalian kalau gue udah cukup tahu kira-kira akan bertahan berapa lama makanan ini makanan ini akan habis semua belum banyak jadi gue masak semua untuk saat ini yang baru dicomot biarin aja oke kita makan dimulai dari yang rusak dulu biarin aja gak apa-apa minum jadi botol kosong kenapa botol kosong kagak bisa diambil karena botol kosong masuknya ke area sebelah sini sementara yang ini masuknya makanan botol kosong kan gak lu gigit juga kacanya buat dikunyah-kunyah ya oke jadi inkantesin boleh kalian pakai baiknya sih kalian udah punya satu baju minimal sebelum pakai inkantesin dan senjata ya ini salah satu harus ditaro ini belum kepakai sama sekali botol lebih penting buat dibawa kita jelajahi dikit daerah sini yang mana yang mau diangkut barangnya honey boleh ditinggal karena honey itu gak ada durasinya gak ada durability nya contaminated blood ditinggal juga karena belum dipakai clay pile masih belum bisa di scot belum ada scotnya nah ini kalian mau butuh batu masuk aja ke dark cave entrance jangan ragu-ragu gampang disini musuhnya nah progress kalian adalah coba kalau kalian lihat map ya di strength forest 2 itu ada gua tuh yang lambangnya kayak gini tuh gua yang lambangnya kayak gini itu merchan yang sebelah kanan tuh gambar orang sebelah kirinya itu light ruin nah di desolate meadow ini kan baru kebuka di desolate meadow 1 terakhir kalau kita ke desolate meadow 2 ada 2 gua disana namanya unknown ruin ada juga dark cave kayak gini kalau dark cave itu selalu sumber mineral unknown ruin itu selalu sumbernya light tablet light tablet itu selalu buat benerin light ruin light ruin seperti beberapa barang gak bisa kalian bangun tanpa bikin light ruin ini belum dipakai juga masih jauh dari pake oke oke daerah sini kayaknya gak ada sesuatu yang layak dibawa lagi paling ranting ya kalau mau kita menuju ke strange forest 2 ini kelinci nya belum ketemu apa udah ya tadi ya lupa di daerah sini pasti ada kelinci juga sebetulnya pelan-pelan kalian potong rumput sedikit sedikit rumput motong pohon tanpa henti gitu jadi jeda rumput pohon rumput 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 pohon karena maka energinya boros kalau nebang pohon dan resiko terluka lebih banyak nah ini rusak oke kita langsung menuju tempat benerinnya di workbench yang tadi kita udah buat di awal ini juga dimensional ruin belum gua kerjain disana kita bisa dapet light tablet eh dimensional tablet bisa buat teleport buat kabur kalau kalian dalam daerah berbahaya nah ini kalau kalian liat fire pit gua kagak di markas gua taro disini oh iya tadi udah dijelasin ya oke kita pertama sebelum bisa nebang pohon lagi kita butuh benerin meja eh benerin benerin kapak entah kalian mau bikin lagi baru atau nah ini jangan lupa pencet whatsapp atau good reward percayalah itu berguna benerinnya di workbench di workbench pilih yang mau kita benerin nih contoh yang rusak ini rusak parah lalu masukin sesuatu yang kita gak pake contoh crude stuff crude stuff ini kita selalu bisa bikin kapan aja bikin aja banyakan benerin lagi sampai nyaris penuh lah ya kapaknya karena kapak sama pisau itu paling penting di awal-awal game taro barang-barang yang kalian gak perlu di kanopi tadi ada basket di dalam basket kosongin dikit barangnya kalau ini gua gak taro magic sheet sebetulnya ini juga perlu ditaro cuma karena tasnya tas makanan yaudah dia gak nyempit-nyempitin tas utama saat ini gak apa-apa kita bawa aja ini tinggal yang nyempit-nyempitin bikin satu lagi boleh taro apapun yang kalian mau taro misalnya ini kalau berasa belum dipake taro aja nah dari tadi kan udah farming nih next level udah level 5 tuh ini ini tali juga kapan aja kalian boleh selalu bikin nantinya akan kepake tali dalam jumlah banyak udah kalau seandainya nih kalian udah jauh perjalanan tapi masih belum kebayang tali buat apa sih banyak-banyak ngapain sih dari awal disuruh bikin banyak nanti tanya lagi aja sama gue ya nah sekarang pake tali ini kita paling gak minimal kita bisa bikin ginian ini bisa buat latihan ini gue taro jauh di markas dari markas aja lah di jalur yang sering gue lewatin murah kok ini mau bikin berapa banyak juga nah ini bisa latihan hati-hati begitu kalian pencet skillnya langsung dipelajari ini karakter gue asasin kebetulan gue punya blueprint gue tunjukin ya gue tunjukin aja saran gue gimana kalian memilih skill jadi pas kalian pilih karakter liat my blueprint kalian punya blueprint apa sih yang bagus nah kalo gue liat nih gue punya blueprint divine guardian sama skeleton crusher yang antifak nih yang kuning begini nih ini adalah tipe senjata yang akan gue pake nanti coba kita masuk lagi ke gamenya skeleton crusher itu jenisnya blunt weapon lalu divine guardian itu jenisnya 2 handed sword 2 handed sword sementara gue gak punya sword yang legendari cuma 2 handed sword ini masuk ke dalam bagian sword mastery nah kalian tentukan dah sesuai senjata kalian apa kalian mau belajar blunt weapon atau sword mastery kalau dalam kasus kayak gini sebetulnya gue lebih pilih pake senjata 2 tangan nantinya rencananya tapi gue pake sword type dulu deh moga moga nanti dapet ya nah begitu dipencet udah nih naik 1 level tuh gue pencet sekali lagi sword type ini juga ada pengaruhnya sama pemakaian pisau sekarang udah meningkat skill pisau gue nambah 1 tuh liat oke jalur udah kayak gitu kalian ulangin lagi aja boleh tapi berhubung tadi disana kita udah selesai nih di forest entrance kemungkinan kosong sepi isinya ini gue bersihin dulu disini mundur dikit pukul ini kunci dari pintu tadi ini kebuka disini kena lihat tadi ya kalian inget tadi ada pintu besi tiba-tiba pintunya akan kebuka mana pintunya kok gak keliatan yaudah intinya gitu lah ya kalian tau ya dimana kalian merasa ngeliat pintu besi balik lagi kesana berhubung jalurnya disini ini udah kosong harusnya gue adalah jalurnya kebaliknya bukan ke forest entrance tapi gue tunjukin aja ke kalian jangan lupa makan makannya pilih yang udah dimasak lebih mengenyangkan ini masih belum bisa jadi gue mesti teleport lihat disini gue punya tempat tidur gak ada gak ada gak ada pohon saat kalian kagak punya ranting dan gak ada pohon kalian akan punya masalah nanti ini berhubung gue masih punya ranting amannya adalah kalau kalian mau aman kalian selalu stok obor jangan dipelit-pelit nyalain api baru pukul ini gara-gara kelamaan bunuhnya akhirnya kena dark corruption kalau kalian mau hemat selalu tidur di saat malam jadi gak boros ranting ya boros rumput gak masalah pakai sleeping bag setiap kali yang lebih berharga disini ranting sekalipun rumput bisa jadi berharga juga nantinya puterin lagi ke strange forest masih banyak ranting disana tebangin aja pohonnya nanti akan numbuh tapi numbuhnya ini lama tujuannya kalian nebang itu utamanya adalah supaya kalian bisa melihat kelinci jangan ada tanaman yang berdempet-dempetan ya kalau satu pohon aja gak masalah kalian masih bisa lihat kalau ada kelinci jalan kalau pohonnya ngumpul 5 pohon berdempetan kalian gak akan tahu ada kelinci dibaliknya jadi baiknya ditebang sedikit-sedikit kelinci nya udah ketemu lewatin aja mapnya nah disini udah malem lagi kanopi gak ada makanan gak butuh masak saat ini yaudah bikin kanopi aja ini berlaku dimanapun gak cuma di map ini sampai kalian level gede strategi ini membuat gue bertahan sampai 700 hari yang mana gue matinya kondisi tidur karena kedinginan di dalam tenda mungkin kelihatannya mungkin kelihatannya sejauh ini belum ada progres tapi gue gak mengajarkan kalian cepet-cepet masuk dungeon trik kanopi ini bisa dipakai di dalam dungeon selalu gue praktekin kalian bisa lihat tapi ini adalah basic gimana kalian mau survive dapat makanan ini kelinci nya agak susah nih ya belum ketemu nih padet banget pohon-pohon ini kalau ada kelinci di samping gue juga bergerak-gerak di rumputan ini kita tetep aja gak tau karena terlalu padet dia masuk dari rumput ke rumput lain kita gak tau nih jadi tebang sedikit minimal kalau bisa kalian bersihin lebih bagus ini udah lapar banget makanan masih cukup berlimpah tapi belum mateng praktekin aja trik yang tadi gue ajarin masak dengan satu ranting yang lebih hemat rantingnya kalian bisa jadiin tongkat abis ini trading lagi abis ini sekali lagi kita lihat tradingnya nah itu ada kelinci tuh liat gak? nah kalian mesti jeli untuk tau yang kayak gini itu cuma keliatan sepintas doang loh tadi sering kali gak keliatan oke kita ini rumput 3 biji nyempit-nyempitin mending gue bikin obor nah obornya diambil air bisa diambil lagi oke kita masak aja disini mau masak dimana masak di samping pohon aja kali aja bonus dapet arang ya gak usah kita lempar ke pohonnya lempar ke rumput aja kayak gini madu jangan dilempar kebakar yang ada bukannya mateng air 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 mentah gak bisa dimasak dengan cara lempar obor nah ini udah selesai kita lemparin obornya kalau ternyata pohannya kebakar ya jackpot lah kalian dapet arang di awal-awal lumayan oke kelinci tadi kan udah dapet nah tinggalin aja nah ini sumber air yang gue omongin buat ngisi botol langsung dapet air mateng air bersih bukan air kotor oke udah kelinci udah mati kita pindah ke map selanjutnya gak usah lama-lama disini puterin terus begini sampai kalian gak kekurangan stok daging ini stok daging gue selalu dapet tadi udah dimakan ya dagingnya ya udah dimasak kelinci yang disitu jadi jangan kalian keluhkan mati gara-gara kelaperan mungkin beberapa dari kalian udah bertahan cukup lama di game ini tapi kadang-kadang ada beberapa trik yang kalian gak pasang masih semoga-moga di video ini kalian bisa belajar sesuatu yang selama ini gak pernah kalian praktekin bisa dipraktekin ya karena selama ini kan gue selalu update progres gue gimana udah jauh-jauh sampai like ruin sekian like ruin sekian tiap hari gue update kesian untuk yang baru mulai main gak berkembang mereka nge-stuck di video awal game gue yang lama dimana gue juga pengetahuannya belum terlalu banyak nah ini ada kondisi kayak gini musuh depan mata tapi yang kita utamain adalah kelinci itu adalah paling penting baru bunuh yang lain kalo kalian bisa menyerang musuh dari oke, hampir aja gue mati pake aja bandage gak apa-apa bandage itu bisa dibuat dengan hem hem itu kalian dapet dari rumput tapi prosesnya masih panjang ya ya kalian musti like ruin 2 kalo gak salah oke, ini kayu gak kepake untuk saat ini kalo kalian mau rapi boleh kalian tempatin kayunya di suatu tempat tapi ini bukan markas gue disini oke, kelinci udah dapet kita pulang ke desolate meadow mumpung disini gue mau buang kayu sedikit disini ngebuang ranting gue bikin ranting disini mungkin agak jauh dari api unggun supaya gue ada pilihan antara mau tidur dengan cara nyalain api atau di atas ini gue sarankan di atas ini sebetulnya di atas straw pile bed ini jauh lebih aman karena begitu ada monster attack kalian bisa masuk ke dalam canopy untuk kabur bisa tidur lagi sekalipun monsternya tetep masih ada di luar oke, pagi udah dateng ranting udah lumayan banyak entah kenapa tadi kenapa gue bikin ranting ya gue sempit gara-gara bawa-bawa ranting nih kelinci kelinci nah tadi no target tuh karena kagak nyampe nyerang kelinci kalau pakai panah gak ada ceritanya keliatan kita kagak bisa nyerang tapi panah gimana pun akan boros kayu sih ini pintu yang kita cari nih tadi nah akhirnya kuncinya bisa dipakai loh keluarnya monster dari balik sana kalau kalian gak mau boros HP mundur dulu aja serang dari posisi yang cuma satu monster bisa nyerang kalian oke video gak bisa panjang-panjang lagi kalian lihat sendiri memori gue abis dapet blueprint langsung dipakai aja ya biar kagak boros tempat nah ini rejeki nih bikin kerut staff bisa lebih bagus udah level 6 kerut staff dia sekarang saya butuh air minum air nah oke trading di mana tadi nah disana coba kita lihat sekali lagi ya sebelum video berakhir ya sebelum gue end disini trading sedikit gue tinggalin barang-barang yang gue gak pakai disini sementara video harus cepat karena kapasitas memori HP gue sangat terbatas kita lihat bikin staff bisa bikin 7 9 11 bikin 11 lagi tapi rantingnya cukup ya kita lihat apakah level 6 jadi lebih bagus ranting yang gue dapat oh iya satu lagi tongkat-tongkat kayak gini ada light purification ini darah gue gak penuh kalian bisa nih pakai nih kayak gini equip lalu pencet lalu pencet tombol yang ketiga dari kanan heal ini light purification kalau ini pukulan tongkat yang biasa bikin tongkat satu lagi yang mau gue simpan adalah yang hunter mark ini battle mania entah ya mungkin enggak thunderbolt enggak oke yang ini gak boleh ditukar pilih baik-baik yang kalian butuhkan nanti gue akan ambil poisonous weapon kalian akan ulangin ini terus kalau di trader sampai kalian nah ini belajar skill magic lihat magic gue ini bisa ditumpuk terus udah sampai level 10 titiknya penuh semua masih bisa digedein lagi yaudah basicnya sampai disini dulu gue mesti upload dulu sebelum gue bisa rekam lebih lanjut thank you